di depan nanti belok kiri nah ini juga makasih juga nih teman, pertigaan kalau ke sana ini kan ke UPJ ya, jalan marmati raya oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Babe Tasgana ya teman-teman ini Babe lagi berada di jalan bukan jalan ya, ya emang jalan tapi ini di jalan di perumahan Taman Kedaung Ciputat ya nah Babe akan trip ya akan trip ke stasiun Sudimara, stasiun KRL Sudimara, jombang Ciputat ini pagi hari suasananya seperti apa ya nanti teman-teman bisa saksikan sendiri ya ini hari Jumat Alhamdulillah Jumat Barokah lagi ketemu lagi di hari Jumat dan yang seperti Babe bilang Babe punya program untuk caki khusus setiap hari Jumat ya bukan hanya berangkat dan pulang kerja tapi nanti Jumatan di Masjid Istiqlal Insya Allah ya usah lancar dan berjalan dengan baik ya selain Senin sampai Jumat itu ya berangkat dan pulang kerja juga ya itu Babe tambahin biar biar cakinya jaraknya makin banyak dan pastinya mencari pahala dengan langkah kaki yang lumayan jauh ya dari kantor sampai Pasjid Istiqlal ya enggak jauh sebenarnya sekitar 1,8 kilo secanglah kalau menurut Babe sih orang Tanah Abang ke kantor aja Babe 3,2 kiloan apalagi cuma 1,8 kilo Insya Allah bisa nah buat teman-teman sendiri barangkali yang sudah punya program Jaki monggo bisa berkomentar sharing ya pengalaman-pengalaman menarik terkait jalan kaki ya tentunya juga teman-teman pasti punya lah pengalaman-pengalaman yang cukup istimewa ketika jalan kaki misalnya nih kayak Babe lutut berikan naik tangga ya ya sedikit sakit lah terus Babe latihan terus jaki jaki habis itu yaudah Alhamdulillah sekarang udah bisa normal kembali nah teman-teman ini sudah masuk jalan area putra ya teman-teman pasti udah paham lah karena Babe juga sering dokumentasikan jalan ini ya kondisi pagi hari kira-kira seperti ini banyak anak sekolah terus bekerja juga yang menuju stasiun juga dimarah kan yang sebenernya cukup Babe apa ya ya mau mengeluh juga udah kebiasaan ya jadi di sekitar jalan jombang itu udah muaknya total mau masuk ke tempat parkir jadi ya gimana lagi kalau mau ini ya memang harus pergi pagi ya padahal ini Babe lumayan ya dari rumah kadang jam 6 kadang-kadang jam 7 tapi karena ngantar anak-anak dulu jadi memang ada cedah spare waktu lah berapa menit nanti dari sekolah baru biasanya jam 7 atau jam 7 lebih 10 ini masih di jalan area putra berapa menit sih kira-kira ya dari dari perumahan Taman Kedaung itu Belimara selama ini terus terang Babe gak pernah apa ya ngecek berapa menitnya nih baru sekarang nih makanya Babe penasaran cukup padat ya teman-teman jalan area putra bisa dilihat tuh apalagi nanti kalau udah di turunan itu ya turunan yang belokan kayak ngagung itu itu udah sering banget macet juga di bedul sama di perempatan seruah terima kasih Air-air ini tapi Bapak memang jarang trip ya karena malah justru seringnya terkait jalan kaki biasanya Bapak kan satu minggu trip kemana gitu ya walaupun minggu-minggu lalu trip ke Monas trip ke Parung ya tapi khusus untuk trip naik motor misalnya kembali dokumentasi jalan udah jarang jadi Bapak memang apa ya tergantung mood aja kalau lagi jalan ke sana ya Bapak rekam kalau jalan ke mana gitu jadi enggak ada plan nanti saya mau ke sana terus saya bikin konten enggak Bapak enggak 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 pakai plan gitu jadi mengalir aja ini turunan turunan yang cukup sering macet ke kanannya kan itu ayang agung nah nanti satu lagi turunan udah lama nih jalan Arya Putra nih 2024 Babe belum rekam ini tanjakan ini teman-teman nih kalau pulang ampun ini ini masih sepi nih pas berangkat masih berangkat masih sepi pas pulang Aduh sore sering banget tak warga tangsel yang sering lewat sini udah paham lah pasti macetnya seperti apa kalau pulang kerja itu oh ya teman-teman sebagai informasi aja ya besok kalau yang senang dengan dunia militer nah hari ulta TNI ya ke-79 nanti di Monas di video Babe sebelumnya minggu lalu Babe ya sekilas aja ya kita keliling di Monas karena disitu ada banyak kendaraan tempur yang ada Anoa dua ada komodo nah besok mungkin upacaranya dan banyak atraksi-atraksi dari militer Indonesia nanti soalnya udah seminggu ini pesawat tempur juga udah sering latihannya makanya monggo teman-teman yang ada waktu bisa datang mbak besi rencana menanti mau datang ini besok sembari jaki ya jaki di sekitar Monas jadi seharian nih jalan kaki sembari melihat TNI ulang tahun ya utap ini yang ke-79 di depan nanti belok kiri nah ini juga macet juga nih teman-teman pertigaan nih kalau ke sana kan ke UPJ ya jalan kalau masih raya matet juga disini paling full matetnya sama jadi memang apa ya eh stasiun KRL Sudimara ini salah satu stasiun yang cukup strategis ya di di Tanggerang Selatan nah yang dari Pamulang tuh sebanyak kan juga kalau naik KL ya disini selain dari Rawak Bustu eh sorry ya Rawak Bustu bisa sama Jurangmangu lah Jurangmangu Bondok Ranji tapi kalau bagi pabri yang lumayan cukup deket ya ini itu uji marah jurangmangu juga deket sebenarnya bentar lagi nyampe temen temen ya tapi jangan ini dulu soalnya biasanya macet di depan itu biasanya Aduh kalau udah mendekati sekarang nggak begitu macet ya nanti habis ini babel lanjut RL terus jalan kaki dari tanah abang kantor titip motor dulu hai 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 pokoknya kalau udah dekat lapangan lapangan alap-alap Udi Mara udah udah dekat banget nah di depan tuh babel nanti belok kanan jadi babel akhiri sampai sini aja ya itu aja nanti babel mau lanjut caki dari stasiun tanah abang ke kantor kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol